Halo Re Jadi sebenernya ya kalau saya ukur secara kaset mata ya dari situ dari ketapa ke Kilimanu ini sebenernya deket banget diman-deman arah arusnya itu memang kita harus nggak kayak melingkar gitu ya aku pernah mengukur sih kayaknya berapa puluh kilometer gitu loh dari ketapa ke Kilimanu kalau nggak salah ya aku pernah mengukur di Google Earth atau di Google Map kalau nggak salah suara gemuruh carobong asapnya aku nggak kebayang seandainya cinta ikut anak-anak ikut istri ikut mungkin bahagia banget aku sedih lagi jadinya jujur teman-teman aku dari tadi nangis apalagi istri ngajak video call jadinya aku malah nangis ya memang ini ya teman-teman ya rasanya meninggalin anak gitu ya gimana ya mungkin aku belum seberapa dengan orang-orang yang memang benar-benar merata jauh sampai ke luar negeri gitu kan kalau di Bali itu kan masih dekat pulang pun juga bisa sewaktu-waktu tapi kalau di luar negeri itu masih mikir-mikir mau pulang apalagi pesawatnya ngurus segala macem jadi kalau ke luar negeri misalkan ke Malaysia kerja nggak dapat setahun pulang lagi tuh kayaknya pulangnya habis di jalan ya terima kasih sih buat teman-teman juga buat saudara-saudara juga yang jelasin aku berat banget ya tinggalin keluarga gitu loh jadi ya seperti itu teman-teman itu ada kapal-kapal itu juga ada orang mau naik mungkin dia juga penasaran ini mungkin kapal kalau dipakai pas darurat gitu ya kalau nolong-nolong orang mungkin kalau terjadi apa-apa ada yang kecemplung atau gimana seperti itu oke ntar lagi udah mau nyampe di Gilemano ya kita lihat aja nanti seperti apa penampakannya yang jelas disana ada patungnya gede banget dari sini banyak kelihatan itu kelihatan tapi kelihatan kepalanya aja kepala nggak tahu apa ya patung gede banget nyanginnya kenceng banget teman-teman sebab itu jadi kembali lagi karena udah nggak ada orang sebenarnya ninggalin keluarga itu berat banget Alhamdulillah tadi ada orang jadi aku nggak bisa sampai nangis gitu yaudahlah daripada aku disini nangis baik baik aku turun aja tapi kalau aku dibawah ngelamun juga malah bawah kepikiran kalau disini kan aku masih kayak terselimurkan bebas Indonesia kayak bisa dialihkan untuk melihat melihat antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali itu kalau dilihat dari sini tuh teman-teman lihat sejengkal gitu loh ya memang kalau nggak salah si Pulau Bali duduk dengan Pulau Jawa itu menyatu seperti itu ya memang dari bahasanya saja tidak jauh beda antara Bali dengan Jawa seperti bahasa Sambun itu sama Unggih itu bahasa halus sama ada banyak kesamaannya memang Bali sama Jawa itu memang ya saudara cuma dipisah dengan laut saja ya mungkin zaman dulu lautnya masih surut karena udah naik jadi udah mulai tertutup seperti itu nah apa nih ya kalian kangen ini dari Pulau Bali kalau disini kan memang kelihatan kalau Pulau Jawa itu kalau dari Banyuwangi ya kita datang ke pelabuhan ke Tampak itu kayak udah udah ditutup dengan bukit dan kelihatan bukitnya sempat jalan Bali juga seperti itu Bali itu kayak pelabuhan datang langsung ditutup dengan bukit tapi siapa-siapa 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 dari bukit itu banyak sekali diamond-diamond yang tersembunyi keindahan-keindahan alamnya termasuk Nusa Benidah juga Nusa Lembongan dan teman-teman 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 nah aku kalau disini tuh agak sedih juga disana ada bule juga ada orang lain juga disini aku sendiri memang aku tuh gimana ya kalau di depan kamera tuh ceria tapi aku tuh mudah mewek gitu loh orangnya tuh baperan bukan baperan ya memang kalau masalah keluarga aku tuh gak bisa ditahan kan aku sebenarnya dari semalam tuh dari sholat mahrib sholat isya terus kemarin mau pamitan ke rumahnya maiti juga itu sempat sedih ya kayak menangis gitu terus tadi pagi juga cinta kan belum bangun jadi aku sengaja bangunin biar dia itu tahu kalau aku tuh mau berangkat kerja nah seperti itu tuh kan mau nangis lagi aku jadinya gak bisa aku memang kalau bahas masalah keluarga aku gak bisa karena aku tuh gimana ya teman-teman pengalaman dari aku kerja jauh-jauh kerja batik tulang tapi setelah aku punya keluarga sendiri jadi justru waktu aku dengan orang tua itu habis sampai bapakku meninggal seperti itu jadi kenapa aku sedih ya seperti itu waktu aku tuh habis untuk waktu aku tuh habis untuk diri aku sendiri untuk berjuang demi mereka juga ya aku gak tahu juga sih mungkin ini perjalanan hidup aku ya karena bapak aku dulu dari sejak aku kecil memang aku ditinggal malam tahu terus maksudnya kan aku gak mau kayak orang tua aku yang terlalu menyianyiakan waktunya untuk keluarga seperti itu ya udah ada teman-teman aku tutup aja vlognya daripada bahas itu lagi nangis lagi bahas itu lagi sedih lagi yang tinggung doanya sumber dari kalian semua mudah-mudahan aku selalu kuat aku yakin di luar sana banyak orang yang lebih berat kunciannya daripada aku seperti itu dan sampai jumpa di video selanjutnya Insya Allah mudah-mudahan kita selalu memberikan kesehatan, iman, rezeki, dan kehidupan dari Tuhan dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax